Aduh, pusing ya. Kelamin tidak dijaga, silsilah kemana-mana. Kita harus pelajari inovasi-inovasi mereka demi keuntungan kita. Tapi jangan sampai kita memuja mereka. Yo, Studio One Team! Jadi, gue udah mempelajari raja-raja Thailand ya kemarin. Yang kita tahu, raja Thailand itu kan baru sampai Rama 10, dimulainya dari Rama 1. Tapi sebenarnya di Thailand itu ada banyak raja sebelum Rama 1. Jadi, langsungnya kita mulai edisi raja-raja Thailand di Learning by Googling. Kita mulai dari kerajaan Sukotai. Ini adalah kerajaan tertua di Thailand. Berdiri sejak tahun 1238 sampai 1438. Terus berubah jadi kerajaan Ayutthaya. Ayutthaya hancur karena Perang Lawang Burma, lahir lagi kerajaan Tonburi. Hancur lagi, lahir lagi kerajaan Ratanokosin. Nah, raja-raja yang pakai nama Rama nih, Rama 1, 2, 3, sampai seterusnya itu, dimulai sejak era Ratanokosin. Jadi, sebenarnya raja-raja sebelum Rama 1 itu banyak. Banyak banget malah. Kalau gue hitung tuh ada sekitar 45 raja sebelum Rama 1. Tapi sekarang kita fokus ke raja-raja Rama dulu aja ya. Kita mulai dari Rama 1. Abis kerajaan Ayutthaya Musnah pada tahun 1767, general perang mereka ini namanya General Taksin. Dia membangun kerajaan Tonburi. General Taksin memahkotai dirinya sendiri dan jadi raja di kerajaan Tonburi ini. Self-proclaim, anjir. Nasib kerajaan Tonburi ini mirip-mirip sama kerajaan Ayutthaya. Diserang mulu, perang mulu. Untungnya raja Taksin ini punya pemimpin militer yang kuat banget. Namanya Tong Duang. Sudah tradisi. Nggak, nggak itu. Nah, jadi Tong Duang ini yang menangkal semua serangan dari Burma. Dari luar tuh semua dia menangkal. Sampai akhirnya di tahun 1781, situasi di kerajaan Tonburi ini mulai nggak stabil. Ada satu kelompok namanya Prayasan yang nyoba ngegulingin raja Taksin. Untung ada Tong Duang tadi. Dia yang berhasil menghentikan pemberontakan Prayasan ini. Kayak anak buah yang setia gitu ya, Tong Duang ya. Sayangnya enggak. Abis ngalahin pemberontakan Prayasan, Tong Duang ini malah menggulingkan Raja Taksin. Raja Taksin dituduh gila, dikudeta, terus dieksekusi pada tahun 1782. Abis itu naik deh Tong Duang jadi raja. Mulai nih, Game of Thrones. Sebagai raja, Tong Duang dikenal dengan nama Prabuddha Yodva Culaloke. Atau simpelnya Rama Satu. Rama Satu ini langsung ngubah nama kerajaan yang tadinya kerajaan Tonburi jadi kerajaan Ratana Kosin. Ibu kotanya juga langsung dipindah. Yang tadinya di sebelah timur sungai Chow Praya dipindahin lagi ke sebelah barat. Terus yang paling asik nih, dia nunjuk-nunjukin anggota keluarganya buat jadi kerabat kerajaan. Jadi kayak penasehat raja gitu pada. Warisan Rama Satu yang paling terkenal sampai sekarang itu adalah Grand Palace. Orang kalau pertama kali ke Bangkok, kayaknya main ke situ. Kalau nggak ya minimal ke depannya lah, lihat depannya. Tapi kalau buat gue, warisan Rama Satu yang paling menarik itu adalah tempat tidurnya. Tempat tidur! Iya, jadi ada tempat tidur punya Rama Satu. Ini gambarnya nih. Nah, tempat tidur ini ada di Istana Raja. Jadi, semua orang yang jadi raja wajib tidur di tempat tidur ini minimal semalem. Sakral banget kan tempat tidurnya ya? Raja Rama Satu meninggal pada tanggal 7 September 1809 karena sakit keras dan langsung digantikan oleh anaknya. Yang setelah jadi raja dikenal dengan nama Buddha Lutla Nabhalai atau Rama Dua. Pemerintahan Rama Dua ini dikenal sebagai zaman keemasan sastra Ratanakosin. Penyair-penyair di istana tuh dilindungin banget. Kenapa? Karena rajanya juga seorang seniman dan penyair yang terkenal. Seni tuh emang selalu membawa kedamaian ya? Kalau tidak ditunggangi. Tapi beneran loh, era pemerintahan Rama Dua ini memang terkenal sebagai era yang damai banget. Hampir gak ada konflik kecuali serangan terakhir Burma. Gara-gara ngedenger Rama Satu udah meninggal, mereka langsung nyerang Phuket. Tapi langsung direbut lagi sama Rama Dua. Habis itu ya udah, Burma gak pernah nyerang lagi. Yee pun dong. Terus ada satu konflik lagi. Lo inget Raja Taksin kan yang tadi, yang dituduh gila terus dieksekusi? Nah, dia ini punya anak. Namanya Pangeran Satranichit. Yang sama Rama Satu gak ikut dieksekusi. Karena Satranichit ini hitungannya masih cucu Rama Satu. Dari anak Rama Satu yang jadi selirnya Raja Taksin. Aduh, pusing ya. Kelamin tidak dijaga, silsilah kemana-mana. Hei, gak lama abis Rama Dua dilantik. Pangeran Satranichit ini memberontak. Karena dia ngerasa kalau puaris Tata yang sebenarnya tuh harusnya dia. Akhirnya anak Rama Dua yang juga anak dari selir, Pangeran Nangklau yang menggagalkan pemberontakan ini. Anak dari selir Raja Kedua menghentikan pemberontakan anak dari selir Raja Pertama. Wee, deng-deng-deng-deng-deng-deng-deng-deng. Kayak yang tadi gue bilang, kalau pemerintahan Rama Satu itu kebanyakan diisi dengan perang. Kebanyakan perang lawan Burma. Nah, kalau masa pemerintahan Rama Dua ini kayak kebangkitan bidang seni dan sastra. Pokoknya pada masa itu tuh, kalau lu bisa bikin puisi yang bagus, lu pasti diperhatiin sama pihak kerajaan. Jadi pada masa itu tuh, lu kalau mau naik, ya cukup berkarya. Gak perlu pansos. Rama Dua meninggal pada bulan Juli 1824. Dan meninggalnya ini tiba-tiba. Ada yang bilang karena infeksi saluran kencing, tapi ada yang bilang juga karena diracun. Tahtanya harusnya turun ke anaknya yang dari ratu, Pangeran Mongkut. Tapi akhirnya malah turun ke anak yang dari selir, Pangeran Nangklau. Kok bisa gitu? Karena selain umur yang lebih tua, Pangeran Nangklau ini juga dianggap berjasa dalam menjaga negara. Kayak waktu dia ngehentiin pemberontakan Pangeran Satranicid. Yang kita bahas tadi tuh, anak selir loh anak selir. Akhirnya diangkat lah, Pangeran Nangklau ini jadi raja. Dan gelarnya adalah Rama Tiga. Sebenernya cerita yang paling heboh, yang paling berkesan dari Rama Tiga ini ya tadi, karena dia sebenernya anak dari selir, bukan anak dari ratu. Tapi kalau lo perhatiin, nama Rama I dan Rama II tadi kan di depannya tuh ada Buddha-nya ya. Buddha Yodva Chulaloke sama Buddha Lotla Nabhalai. Nah ini yang nambahin kata Buddha di depan nama mereka ini adalah Rama Tiga, yang didedikasikan buat ayah dan kakeknya sebagai dua raja awal dinasti Cakri. Makanya ditaruh nama Buddha di depan nama mereka berdua. Tetap mengenang jasa pendahulunya ya, padahal anak selir loh ini loh. Ya Rama Tiga ini memang dikenal sebagai penganut Buddha yang taat, dan juga orang indermawan. Dia sejak jadi Pangeran tuh selalu ngasih matan orang miskin tiap harinya. Terus lebih dari 50 kuil dan candi ini dibangun pas pemerintahan Rama Tiga. Kayak yang paling terkenal tuh Wat Saket, atau Candi Gunung Emas. Tupa tertinggi di Wat Arun juga tuh dibangun sama Rama Tiga. Lu kalo liat Wat Arun dari pinggir sungai terus malem-malem tuh, wah edan itu indahnya. Sakit, sakit. Terus Wat Po yang deket Grand Palace itu juga dibangun pas pemerintahnya Rama Tiga. Dan ternyata Wat Po ini fungsinya waktu itu adalah sebagai universitas. Jadi bisa dibilang ini adalah universitas pertama di Thailand. Universitas pertama di Sayang. Rama Tiga meninggal pada tanggal 2 April 1851. Pas di tempat tidur menuju meninggal, Rama Tiga ini sempat ngasih kata-kata terakhirnya. Katanya, Perang dengan Burma dan Vietnam sudah usai. Sekarang hanya ada ancaman dari barat. Kita harus pelajari inovasi-inovasi mereka demi keuntungan kita. Tapi jangan sampai kita memuja mereka. Ini pesan terakhir yang besar banget ini ya. Setelah Rama Tiga meninggal, muncul masalah baru. Beliau ini tidak punya penerus. Rama Tiga punya 51 anak, tapi semuanya anak dari selir. Iya, Rama Tiga ini nggak punya ratu sama sekali. Lah terus, siapa yang bakal jadi Rama Empat? Udah ini next episode ya, udah kepanjangan. Capek ya ntar. Kita bagi-bagi aja. Ada 10 nih rajanya. Ya pokoknya lu kalau ada masukan-masukan atau ada info tambahan yang nggak ada di sini, boleh lu terus di komen. Kalau mau nanya juga boleh. Pokoknya kita diskusi di situ ya. Thank you udah nonton. Jangan lupa like, komen, subscribe. Bye. Sub indo by broth3rmax